Halo guys, selamat datang kembali di channel Tosrba Kurnia Masih bersama saya, Rizky Kurniawan Oke, teman-teman semua Udah pada nonton belum video yang kemarin Mengenai tarif listrik di toko ini Kalau memang belum nonton, silahkan tonton dulu Ada linknya Nah, setelah ditonton Kemarin saya menjanjikan akan membuatkan video Tentang bagaimana caranya kita untuk migrasi Dari tarif rumah tangga ke tarif bisnis Nah, kalau memang teman-teman membutuhkan Silahkan simak info ini sampai akhir Dan juga langsung diterapkan Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua Oke Kalau kita memiliki usaha Kalau kita memiliki usaha Terus dirasa tarif listrik kita mahal Kita tidak mendapat subsidi Sebagai alternatif kita bisa menggunakan tarif bisnis Dengan syarat kita memiliki sebuah usaha yang dijalankan Nah Kira-kira bagaimana tahapan atau langkahnya Nah, kita akan jabarkan satu persatu ya Sebelum kita masuk ke bahasannya Nah, saya jelaskan dulu Tarif bisnis itu adalah Tarif listrik Yang memang diperuntukkan untuk Teman-teman para pelaku bisnis Baik itu skala kecil per orangan Maupun yang sudah besar Nah, perbedaan tarifnya Kalau yang non-subsidi Itu sekitar 1.400 atau 1.500 per KWH-nya ya Tadi sudah saya cek di website Ternyata Kalau untuk yang tarif bisnis Itu tarifnya 960 sampai 1.000 rupiah per KWH Jadi Tarifnya di bawah dari tarif listrik yang non-subsidi Gitu Nah Bagaimana langkah-langkahnya Akan saya jabarkan ya Mudah-mudahan ini bisa mendetail Oke Yang pertama Dari dokumen yang harus kita siapkan Dokumen yang harus kita siapkan Yang pertama adalah Surat keterangan usaha Ya Jadi teman-teman bisa mendapatkan Surat keterangan usaha itu Dari kantor desa Itu sudah cukup Kemudian setelah itu Kalau memang listriknya itu pulsa Kita bisa bawa Kartu PLN-nya itu Kartu PLN Intinya ID pelanggan ya ID pelanggan Jadi teman-teman bisa bawa kartu Atau teman-teman bisa menggunakan Struk Pembelanjaan Pembelian pulsa terakhir ya Pembelian pulsa terakhir Ataupun pembayaran listrik Bulan terakhir Sebagai bukti ID PLN kita Kemudian yang ketiga Ini untuk jaga-jaga aja Kita siapkan Kita membawa KTP dan KK Dan yang terakhir Kita siapkan juga Foto usaha kita Ini hanya untuk Sekedar jaga-jaga Karena bisa jadi Di setiap kantor PLN itu Beda pelayanan Dan beda persyaratan yang diminta Kemudian yang kedua Setelah kita menyiapkan Data-data itu tadi Kita siapkan pula Fotokopinya Siapa tahu nanti diminta Jadi kita gak perlu Bolak-balik Nah setelah itu Kita bisa mendaftar Nah mendaftarnya Saya lihat di website Mendaftar itu bisa Lebih mudah Sekarang kita bisa Mendaftar Untuk migrasi Tarif Itu bisa Melalui aplikasi PLN Mobile Nah jadi Lebih simple ya Kita bisa Mendaftarnya dari Rumah saja Atau Kalau mau Di prosesnya bisa Lebih cepat Itu teman-teman bisa Datang langsung Ke kantor PLN terdekat Nah itu udah tadi ya Syarat-syaratnya Dan juga caranya Sebenarnya caranya itu Teoritis Nanti Pada pelaksanaannya itu Teman-teman tergantung Apa yang diminta Sama Petugas PLN Di wilayahnya Masing-masing Karena begini ya Pengalaman saya sendiri Waktu saya Mengurus tarif bisnis ini Ternyata Tidak ada dokumen Yang diminta Ya hanya ID PLN Kemudian kita Proses Di kantor Terus Kita bayar biaya Migrasinya Terus sudah Terpasang Gitu Jadi artinya Saya gak tau tuh Memang Disini persyaratannya Hanya seperti itu Atau karena memang Dulu belum terlalu ketat Gak tau juga Gitu Soalnya denger-dengar Sekarang Mengurusnya harus Lebih lengkap Berkas ya Termasuk Foto-foto Terus bukti Bahwa kita memang Kita memang memiliki Usaha Gitu Jadi untuk lebih lengkapnya Teman-teman bisa langsung Datang ke kantor PLN Jangan lupa Untuk jaga-jaga Dilengkapi aja Saratnya Di bawah semua Gitu ya Nah terus Untuk tarif Untuk tarif Atau biaya Kita Migrasi Jadi waktu terbaik Waktu terbaik Untuk teman-teman Mengurus migrasi ini Biasanya itu Di bulan Agustus Agustus September Motor Bulan Agustus September itu Biasanya PLN Setiap tahun Mengadakan promo Mengadakan promo Baik itu promo Tambah daya Promo migrasi Itu biasanya Ada terus Setiap tahun Atau dari sekarang Coba teman-teman Pantengin aja Di Aplikasi Atau di website Siapa tahu Lagi ada promo Jadi kalau saya Waktu itu Itu kan daya 900 Harus naik dulu Ke 1300 Ya Menurut Keterangan PLN Entah kenapa Jadi Naik daya Itu gratis Naik daya itu gratis Jadi dari 900 Ke 1300 Masih tarif rumah tangga Itu gratis Kemudian Setelah itu Karena waktu itu promo Jadi migrasi Dari tarif rumah tangga Ke tarif bisnis Itu hanya dikenakan 50% Jadi dari 400 sekian Itu waktu itu Saya bayar Sekitar 200 ribuan Sekian Itu setelah Diskon 50% Nah Jadi Kalau kita ngurus sendiri Itu biayanya Lebih ringan Itu biayanya Lebih ringan Jadi Cukup keluar biaya Segitu Atau kalau teman-teman Nanti bisa dapat promo Ya mungkin bisa jadi Lebih murah lagi Jadi Nah Setahu saya Kalau kita mau urus PLN Lebih Banyak promo itu Di bulan Agustus September Tapi Tidak menutup kemungkinan Dari sekarang pun Sudah Ada promonya Karena biasanya Kayak tambah daya itu Ada aja promonya Jadi Memang pemerintah Lagi gencar untuk Menambah daya Gitu Itu sih Yang bisa Saya infokan Gak banyak sih Karena waktu itu Saya ngurusnya itu Relatif masih mudah ya Relatif masih mudah Entah karena memang Memang dulu Peraturannya tidak ketat Atau mungkin karena Belum banyak yang tahu Waktu itu Jadi saya taunya itu juga Dari Baca-baca di Sosmet Bahwa ada tarik bisnis Kalau kita usaha Kita bisa Mengurus Nah jadi Saya Ya bisa ambil disitu Aci nya Jadi saya urus sendiri Waktu itu Kayak gitu Yang sebelah sana Beli berapa Seperapat setengah Tapi teman-teman Bisa Langsung Coba aja ya Karena Lumayan Ngaruhnya Lumayan Lumayan sekali gitu Daripada kita Pakai subsidi Punya orang Yang kita Tidak tahu Gitu kan Mending yang ini Yang jelas Yang jelas Kita tahu Memang hak kita Untuk Apabila kita punya usaha Kita bisa Migrasi ke Tarif bisnis Gitu Ya gitu ya Semoga Bermanfaat Informasinya Kalau ada yang Belum jelas Boleh kita sharing Atau teman-teman Ada yang Punya pengalaman Berbeda Dengan saya Boleh Bagikan dengan Teman-teman yang lain Thank you yang sudah Menyaksikan ya Jangan lupa subscribe Buat yang belum subscribe Aktifkan lonceng Notifikasi Supaya Dapat terus update-update Video dari kita Oke Semoga sehat selalu Semoga Sukses selalu Buat teman-teman semua Dadah Dadah